Ternyata, sebanyak 42.000 orang Indonesia tinggal di Korea Selatan hingga bulan Februari 2019. Jumlah paling banyak diisi oleh para pekerja migran, posisi kedua diisi oleh orang Indonesia yang menikah dengan warga lokal, atau menjadi tenaga profesional di sana. Sisanya, 1.500-an orang yang sedang menuntut ilmu di negeri Gingsan itu. Bahkan, di tahun 2023 ini, sebanyak 18.000 pekerja migran Indonesia akan diberangkatkan ke Korea Selatan. Nah, kira-kira apa saja daya tarik Korea Selatan, sehingga banyak pekerja Indonesia yang berminat. Memangnya, berapa gaji yang bisa diperoleh jika bekerja di sana? Berikut ulasannya. Korea Selatan Korea Selatan, sebuah negara yang memiliki daya tarik tinggi, mulai dari budayanya, teknologinya, hingga perusahaan-perusahaan besar yang dimiliki negara tersebut. Semuanya mampu menembus level dunia, bahkan mungkin membuatmu tak sadar ada produk dari Korea Selatan di sekitarmu saat ini. Siapa yang tak tahu K-pop dan drakor yang memiliki banyak penggemar dari Indonesia yang didominasi kaum perempuan? Untuk kaum laki-laki, mungkin tidak terlalu berminat dengan K-pop dan drakor. Tapi ternyata, beberapa game populer seperti Lego of Legends, StarCraft, dan Overwatch berasal dari Korea Selatan. Perusahaan Samsung, LG, dan Hyundai juga berasal dari Korea Selatan loh dan telah menjadi merek global yang dikenal di seluruh dunia. Apa kalian pernah mendengar kata mukbang? Ternyata, awal kata mukbang berasal dari Korea Selatan. Mukbang artinya menonton orang makan. Orang-orang akan menonton seseorang makan makanan yang lejat dan berbicara tentang makanan tersebut. Nah, berbicara tentang makanan, Korea Selatan juga memiliki makanan khas yang sangat lejat, yang banyak dicari turis seperti kimchi, bibimbap, bulgogi, tuboki, dan masih banyak lagi. Begitu juga makanan jalanannya yang beragam, dan banyak diburu oleh food vlogger dunia. Apa kamu punya keinginan untuk bekerja di Korea Selatan? Asal kamu tahu ya, gaji di Korea Selatan tentu beragam, tergantung bidang dan jenis posisinya. Contohnya, di sektor pertanian, gaji yang diterima mencapai 950.000 won hingga 1.087.000 won, atau sekitar 11.737.000 sampai 13.436.000 won. Di sektor manufaktur, gaji yang diterima mencapai 1.740.000 won hingga 3.481.000 won, atau sekitar 12.498.000 sampai 42.997.000 won. Kalau untuk tenaga profesional, misal profesi guru bisa mendapatkan sekitar 4.074.540 won, atau 50.320.568 rupiah. Kalau programmer, sekitar 8.722.780 won, atau sekitar 107.726.333 rupiah. Sedangkan dokter gigi, sekitar 12.875.200 won, atau 159.087.720 rupiah. Lalu, berapa biaya hidup di Korea Selatan? Ternyata, biaya hidup di sana relatif mahal loh. Untuk tempat tinggal, ada tipe kamar beripat yang bisa kamu tinggali sendiri. Dan ada tipe kamar sharing yang bisa diisi 2-6 orang. Tipe kamar beripat harganya berkisar 350.000 won sampai 500.000 won, atau setara dengan 4,1 juta sampai 5,9 juta per bulan. Sedangkan, tipe kamar sharing harganya berkisar 150.000 won hingga 250.000 won, atau sekitar 1,7 juta hingga 2,9 juta per bulan. Kalau mahasiswa, sebagian besar memilih untuk tinggal di asrama. Asrama di sana sudah dilengkapi dengan berbagai fasilitas, seperti minimarket, dapur bersama, ruang laundry, dan juga kafe. Nah, bagaimana dengan biaya lainnya, seperti biaya makan, transportasi, dan juga internet? Untuk biaya makan, tergantung individu masing-masing. Kalian bisa mencoba street food, atau makanan jalanan Korea, yang harganya 3.500 won, atau sekitar 41.000 won. Kalau makan di kantin, harganya dibanderol 5.000 won, atau sekitar 59.000 per porsinya. Dengan harga tersebut, biaya makan di Korea perharinya butuh 20.000 sampai 30.000 won. Maka per bulannya, biaya yang harus dikeluarkan untuk makan, 600.000 won sampai 900.000 won, atau setara dengan 7,2 juta sampai 10,7 juta rupiah per bulannya. Lanjut ke biaya transportasi. Di Korea Selatan, transportasi publik sangat memadai. Transportasi yang paling sering digunakan di Korea adalah bus dan kereta, yang memiliki tarif yang hampir sama. Untuk sekali jalan, tarif bus sekitar 1.200 sampai 1.500 won. atau setara dengan 14.000 sampai 17.000 rupiah. Untuk biaya internet, bisa lebih ringan karena Korea merupakan surganya wifi. Kamu bisa memanfaatkan layanan wifi gratis di berbagai fasilitas publik, termasuk bus. Harga paket data yang ditawarkan tergantung provider-nya. Namun, rata-rata biaya yang dikeluarkan untuk paket internet berkisar 36.000 sampai 69.000 won, atau setara dengan 430.000 sampai 825.000 rupiah. Meskipun biaya hidup di Korea Selatan tergolong mahal, tidak serta mertalo membuat turis ogah berkunjung ke sana. Pada bulan Mei 2023 saja, jumlah pengunjung asing yang ke Korea Selatan mencapai 867.130 orang. Jumlah tersebut naik sebesar 398,6% jika dibandingkan dengan bulan Mei tahun lalu. Wisatawan asal Jepang menjadi penyumbang turis paling banyak ke Korea Selatan pada bulan Mei 2023. Itu karena bertepatan dengan momen liburan Golden Week di Jepang yang berlangsung dari tanggal 28 April hingga 7 Mei 2023. Setelah turis asal Jepang, turis asal Cina pun menempati urutan kedua, dan turis asal Amerika menempati urutan ketiga. Ternyata, turis asal Thailand juga menempati lima besar, dengan 31.597 orang. Nah, kalau turis asal Indonesia, kira-kira berapa orang ya? Tahun 2023 merupakan tahun spesial buat Indonesia dan Korea Selatan. Karena apa? Karena di tahun ini hubungan dua negara tersebut genap 50 tahun. Kalau dari segi ekonomi, Korea Selatan merupakan salah satu mitra dagang utama Indonesia. Beberapa produk dalam negeri yang cukup berpotensi di pasar Korea, seperti produk perikanan, kopi, alas kaki, dan benang. Di bidang pariwisata, kedua negara tersebut memiliki potensi yang sangat tinggi. Di tahun 2018, jumlah wisatawan yang berkunjung ke Korea sebanyak 15.346.879 orang, mayoritas turis tersebut berasal dari Jepang, Taiwan, dan Hong Kong. Di tahun yang sama, Indonesia juga dikunjungi wisatawan sebanyak 15.806.191 orang, mayoritas berasal dari China, Singapura, dan Malaysia. Di tahun tersebut, wisatawan Korea Selatan yang berkunjung ke Indonesia sebanyak 358.885 orang, sedangkan wisatawan Indonesia yang berkunjung ke Korea Selatan sebanyak 249.067 orang. Selain di bidang pariwisata, kerjasama di dunia pendidikan pun juga sudah terjalin antara Indonesia dan Korea Selatan. Pada tahun 2019, jumlah mahasiswa Indonesia yang menempuh pendidikan di Korea Selatan sebanyak 1.500 orang. Sementara itu, Indonesia juga memberikan beasiswa kepada pelajar atau mahasiswa Korea Selatan di bidang seni, melalui BSBI atau Beasiswa Seni dan Budaya Indonesia, dan Dharma Siswa. Pada tahun 2019, tercatat 2 orang peserta BSBI dan 21 orang peserta Dharma Siswa. Pada tahun 2023 ini, pemerintah Korea Selatan menargetkan mahasiswa asing yang belajar di Korea Selatan sebanyak 200.000 orang. Itu karena semakin menurunnya angka kelahiran di Korea Selatan selama 2 dekade terakhir, yang dapat mempengaruhi jumlah pelajar yang ada di sekolah ataupun universitas. Bahkan diprediksi, universitas di Korea Selatan akan mengalami defisit 160.000 mahasiswa pada tahun 2023 ini. Nah, gimana? Apa kalian berminat kuliah atau mencari beasiswa agar bisa kuliah di Korea Selatan? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video selanjutnya bersama aku, Yanni, di Bimbel Cyber.